Kekuatan sinetron Cinta Fitri memang terletak pada pemeran utama Shiren Sungkar dan Teguh Wisnu. Akting mereka sebagai pasangan suami istri yang begitu natural, pada akhirnya menimbulkan harapan di hati para penggemar, agar Shiren dan Wisnu benar-benar menjadi pasangan yang ideal. Keduanya pun semakin hari, kian menunjukkan kedekatan layaknya sepasang kekasih. Meski sampai hari ini Wisnu dan Shiren masih malu-malu mengungkapkan kebenaran hubungan mereka, namun bahasa tubuh keduanya lebih memberikan jawaban pasti. Ya memang kita tuh ditentu seharus begitu, dan penonton juga kepengennya seperti itu, gimana sih sosok suami istri, ya masa kayak orang musuhan kan gak ujung juga, dan kita bersyukur aja kalau istri kita dapat, dan penonton juga menyukainya, ya seneng aja maksudnya, ya mudah-mudahan tambah bagus. Kenapa sih ngomong biasa aja lagi semuanya? Kenapa kenapa sih? Gue ngomongin gitu juga ntar. Ya, begitulah reaksi Shiren dan Wisnu, bila disinggung tentang kedekatan mereka. Namun sebenarnya apa lagi yang harus mereka tutupi, sementara beberapa waktu lalu, Wisnu sudah mengungkap di salah satu media bahwa tanggal 10 November lalu, pria berdarah Acah ini sudah meminta izin kepada Ibu Da Shiren, untuk menjadi kekasih hati putri tercintanya itu. Lantas benarkah tanggal 10 November lalu, keduanya meresmikan kisah asmara mereka? Keduanya meresmikan kisah asmara mereka yang berdiri. Aku gak pernah nyangka kalau aku dikenal Wismu kan, berarti gak bohong. Wismu baik, kalau jahat aku jauh-jauh mbak. Wismu baik, pintar, care, ya pasti dewasa kan umurnya juga jauh dari aku kan. Ya, pokoknya doain aja lah yang terbaik. Cukup dewasa di umur dia sekarang ya, di umur 18 tahun. Tapi dia kalau gue lihat sendiri, dia tipe yang bekerja keras sekali, dia profesional. Dan dia untuk anak-anak seumur dia, kayaknya lebih banyak sebenarnya bergaul di mall, di ajal sama temen-temennya. Tapi dia kerja kerasnya cukup bikin gue salut.